Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar PR dan juga masyarakat Jawa Barat kali ini Soman Fauzi atau Mang Ewok berada di kantor DKPP Provinsi Jawa Barat yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanakan Provinsi Jawa Barat yang Alhamdulillah kita akan coba membahas berkaitan dengan topik yang tentunya menarik apalagi berkaitan dengan pangan yakni ada kegiatan Hari Pangan Sedunia di tahun 2023 seperti apa mungkin rangkaian acara dan juga seperti apa hal-hal yang menjadi concern dari DKPP Provinsi Jawa Barat terkait hal ini Alhamdulillah sudah bersama saya Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanakan Provinsi Jawa Barat Dr. Hewan Indriantari yang Alhamdulillah sudah berada di samping saya Bu Tari, Bu Seknis apa kabar? Baik Alhamdulillah Habar baik ya Bu Seknis ya Bu Seknis ini pada kesempatan ini kita akan coba berbincang tadi ya berkaitan dengan Hari Pangan Dunia mungkin bisa disampaikan Bu seperti apa sih sebenarnya sejarah Hari Pangan Dunia seperti apa sih Bu Tari? Ya mulanya Hari Pangan Sedunia itu dideklarasikan oleh FAO pada 16 Oktober tahun 1945 sejak saat itu setiap tahunnya di setiap tanggal 16 Oktober kita semua memperingati Hari Pangan Sedunia jadi sedunia bukan hanya di Indonesia saja tapi sedunia hal ini untuk mengingatkan gitu ya bahwa kita harus concern gitu terhadap pangan karena kebutuhan pokok kita pasti pangan gitu kan dan dengan pertumbuhan penduduk yang makin bertambah gitu pangan itu menjadi hal-hal yang sangat krusial gitu ya karena harus mengikuti bagaimana kebutuhan terhadap pangan di dunia maksudnya adanya Hari Pangan Sedunia itu jadi bisa dikatakan ada poin-poin penting ya dalam berkaitan dengan pangan ini tapi makna Bu berkaitan dengan makna Hari Pangan Sedunia itu apa sih makna itu mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus menghargai pangan menghargai pangan kita tahu bahwa pangan itu kebutuhan pokok kita kemudian pangan itu menjadi hal mutlak gitu ya yang harus dipenuhi sehingga dimanapun negara manapun harus concern terhadap kebutuhan pangan itu sehingga masyarakat kita juga harus bisa menghargai pangan untuk tahun ini kita juga akan memperingati Hari Pangan itu dengan memperkenalkan kembali kepada pangan-pangan lokal agar ada pangan-pangan alternatif bagi masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan pangannya kadang-kadang kita sudah terlupakan dengan pangan-pangan lokal dengan kemajuan sekarang teknologi dan sebagainya padahal kita punya potensi yang sangat bisa kita andalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan kita apa saja itu Bu? contohnya yang menarik saja biasanya kita makan pisang makan jagung, makan ubi kita tidak sadar bahwa itu sebetulnya pangan pokok yang bisa kita gunakan sebagai penghenti beras karena kandungan karbohidratnya dan itu di Indonesia itu sangat banyak Jawa Barat itu sangat banyak potensinya luar biasa dan sederhana di mana-mana kita mudah mendapatkannya jadi kita tidak harus tergantung dengan beras nasi ya nasi gitu ya itu yang sederhana aja seperti itu betul, karena kan sekarang tuh isunya juga rame ya Bu ya soal beras dan nasi ya mungkin selain apa ya banyak yang bilang harganya harganya naik dan katanya penyebab diabetes diabetes ya karena kandungan gulanya gulanya tinggi gitu ya dan sebetulnya gluten itu di pangan-pangan lokal itu sangat minim sekali itu sangat sehat buat kita di masa-masa dulu orang-orang tua kita gitu ya dengan mengkonsumsi itu mereka justru lebih sehat jadi ketergantungan kita terhadap pangan strategis misalnya beras itu harus kita mulai kita kurangin dengan kita mengenalkan kembali apa ya mengekspresikan kembali bagaimana pangan-pangan lokal itu menjadi kekuatan kita di daerah nah tapi yang menarik Bu ketika mungkin masyarakat ya terutama saya juga sama Bu ketika belum makan nasi itu belum makan bahkan makan bubur juga kalau belum makan nasi yang hangat yang pulen itu belum makanan mengubah paradigma itu sulit gak sih Bu? sulit itu yang sangat-sangat sulit sebetulnya karena saat ini juga masyarakat kita mengkonsumsi pisang iya mengkonsumsi singkong iya mengkonsumsi jago iya tapi hanya sebagai selingan bukan dijadikan makan pokok jadi ketika kita sudah makan pisang berapa banyak juga kita akan double dengan makan nasi memubah pola seperti itu yang harus kita lakukan dan itu tidak mudah karena itu sudah apa ya jadi kadang-kadang menjadi habit ya menjadi kebiasaan kita tapi semua itu dimulai dari diri sendiri betul bahkan dulu Pemprov punya program kalau gak salah One Day No Rice betul jadi mungkin ini menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan aja karena tadi kan Bu sekarang isunya beras mahal dan sebagainya lahan sawah berkurang lahan sawah berkurang juga kemudian musim El Nino seperti ini gitu ya jadi produksi padi juga menurun seperti itu nah lalu ini juga ada itu salah satu program dari diversifikasi juga atau bukan Bu? ya salah satu diversifikasi pangan kita kita akan diversifikasi dengan pangan-pangan lokal tadi betul kita memperkaya konsumsi pangan kita dengan memanfaatkan pangan-pangan lokal tadi jadi memanfaatkan pangan-pangan lokal tadi ya untuk biar masyarakat lebih mengenal bisa mengubah apa ya bergeser lah Bu ya mengubah apa ya paradigma bahwa kalau makan belum makan nasi belum makan itu harus kita rubah gitu ya itu ya biar tadi ya penyakit gula juga ya diabetes juga bisa diturunkan karena sekarang Bu diabetes itu memang itu ya salah satu apa pemicu juga katanya gluten yang karbohidrat itu banyak mengandung gluten dan banyak mengandung gula gitu ya yang ketika itu yang mengakibatkan tadi tidak hanya tidak memurni itu sebetulnya ada hal-hal lain juga tapi salah satu yang pemicunya tapi ada juga beras yang khusus untuk pasien diabetes jadi beras itu juga macam-macam jadi tidak sama semua ya tapi Bu ini bicara soal pangan aman juga karena kan sekarang masyarakat banyak yang kritis juga nih Bu ketika melihat nih pangan ada yang aman ada yang gak aman artinya ketika ada yang dicampur bahan kimia lain sebagainya mungkin dari DKPPSnya seperti apa nih dalam hal mungkin kerja sama dengan balai pom juga biasanya ya atau tidak kan pangan segar itu kewedangannya ada di kita betul jadi untuk keamanan pangan segar asal tumbuhan dan asal hewan itu ada kewenangan di Dinas Ketanaman Pangan Ketanaman Provinsi Jawa Barat kalau bentuknya sudah olahan itu oleh badan pom kalau olahannya dan tahan lama kemudian dijualnya ada labelnya dan tahan lama itu teman-teman di badan pom yang akan melakukan pengawasan dan sebagainya tapi kalau pangan segar ada di kita dan itu selalu kita lakukan pengawasan kita bekerja sama dengan teman-teman di kabupaten kota untuk memberi jaminan terhadap keamanan pangan segar asal tumbuhan maupun asal hewan kalau di asal hewan kita ada istilah asuh aman, sehat, utuh, dan halal jadi pangan asal hewan itu harus aman, sehat, utuh, dan halal karena prosesnya untuk mendapatkannya juga harus halal kalau daging disembeli dengan cara islam sehingga halal dan tidak bercampur dengan barang-barang haram lainnya untuk pangan segar asal tumbuhan kita juga menerbitkan sertifikat yang kita sebut dengan sertifikat prima kemudian ada PSAT dan lain sebagainya itu kita berikan sertifikat kepada para petani pelaku usaha yang berbudidaya di bidang tanaman pangan segar untuk membuktikan bahwa pemerintah sudah menjamin nah, betul hadir, pemerintah hadir untuk menjamin kalau pangan tadi asal ternak kita ada sertifikat nomor kontrol veteriner jadi sertifikat nomor kontrol veteriner itu membuktikan bahwa unit usaha tersebut sudah menerapkan hijen sanitasi yang untuk penjaminan terhadap keamanan pangan dan pemerintah hadir di sana karena sertifikat itu dikeluarkan oleh kami oleh pemerintah dan hal ini pemerintah provinsi Jawa Barat melalui dinas ketanganan pangan dan peternakan provinsi Jawa Barat dan sertifikat itu kita berikan dengan tidak ada biaya sama sekali gratis ya intinya ya tenang ya tapi andai kata ini sekarang peternak ataupun siapalah pengusaha masyarakat yang tadi ingin mendaftarkan ingin terverifikasi biar aman gitu kan nah itu bisa langsung ke DKPP silahkan ke kita ke DKPP bisa juga menghubungi teman-teman di kabupaten kota karena lokasinya kan teman-teman itu ada di kabupaten kota bisa konsultasi ke sana nanti baru ke kita nah jadi konsultasi dulu tapi yang bisa dipastikan tidak ada biaya sama sekali gratis andai kata ada yang istilahnya macem-macem bisa langsung lapor ya Bu ya ke Butari langsung boleh betul Butari kita balik lagi ke hari pangan nih nah dalam rangkaian kegiatan hari pangan ada apa saja Bu? biasanya kalau ada rangkaian seperti ini kan pasti kan ada icip-icip ya Bu ya? ya pasti untuk menjelang kita ada ada beberapa ini ya perlombaan yang kita kita ini kan ada lomba poster kemudian ada lomba jingle stop boros pangan dan sebagainya itu sudah sedang berjalan sekarang puncaknya kita akan laksanakan itu di tanggal 25 November nanti di hari Sabtu lokasinya di kota Sukabumi di lapang merdeka kota Sukabumi oh merdeka acaranya mulai dari pagi dari jam 6 silahkan masyarakat sudah bisa hadir karena kita akan mulai dengan senang bersama kita sehat dong betul sebelum makan-makan ya sebelum makan-makan kita harus bergerak dulu sehat dulu nah setelah itu kita juga ada lomba cipta menu kita akan lomba cipta menu berbahan baku pangan lokal yang diikuti oleh 27 kabupaten kota tim penggerak PKK yang akan menyajikan tadi makanan yang B2SA beragam bergiji seimbang dan aman jadi makanan-makanan yang porsinya sesuai gitu ya ada karbohidratnya ada proteinnya ada vitaminnya ada dan semuanya ada tersaji di dalam satu menu itu sudah akan dilakukan nanti dengan lomba cipta menu kemudian kita juga ada kegiatan gastronomi gastronomi itu adalah makanan daerah makanan daerah makanan apa ya makanan tradisional makanan daerah yang namanya kemudian kenapa ada makanan itu ada ceritanya contoh kelepon misalnya bu ya sejarahnya itu ceritanya harus ada gitu ya Surabi misalnya Cilok bahkan Karedok itu ada ceritanya nah itu kita akan sajikan nanti terus pasti ada icip-icipnya jadi itu kita bagikan kepada masyarakat kemudian kita juga akan memperkenalkan pangan lokal tadi bentuk-bentuk pangan lokal yang biasanya ada di jajanan biasa gitu ya kita besok itu di tanggal 25 itu juga ada pojok jajanan lokal jadi pangan lokal pojok jajanan pangan lokal jadi ada teman-teman UMKM yang mempromosikan menjual memperkenalkan kembali terhadap pangan lokal kita jadi cari nanti ada pasti makanan-makanan tradisional yang yang kok angkatan saya pasti saya masih merasakan gak tau ini yang para milenial masih kenal tadi yang ada klepon kemudian burayot apalagi pedesan entok ada gak kayak gitu kayak pedesan entok ada juga gitu seperti itu seperti es es juga ada es mambo es apa yang jaman-jaman dulu es goyang artinya jajanan lokal yang kembali menaikkan jadi walaupun sekarang trendnya kan kokoreaan tapi kita jangan sampai lupakan juga budaya kita betul cilok tadi ya Batagor tadi kayak kelepon apa bu namanya tuh Nagasari kalau Nagasaki beda ya Nagasaki di Jepang tapi bu tadi tanggal berapa bu 25 November 25 November berarti hari Sabtu Sabtu ya hari Sabtu cuma sehari ya hanya sehari setelah itu ada kegiatan 5 lagi cuma di Sukabumi cuma hanya itu aja itu adalah puncak dari rangkaian-rangkaian yang sudah kita laksanakan teman-teman di kabupaten kota juga melakukan peringatan itu gitu ya jadi untuk tingkat provinsi Jawa Barat kita laksanakan di kota Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 25 November karena sebelumnya di tanggal 16 Oktober kemarin itu juga kita sudah lakukan sebetulnya kita ada gelar pangan murah serentak bahkan se-Indonesia itu peringatannya seperti itu kita juga ada memperkenalkan gastronomi dan lain sebagainya juga sudah kita lakukan jadi ini puncaknya untuk tingkat provinsi Jawa Barat nanti di tanggal 25 untuk yang berikutnya berkaitan dengan tujuan akhir nih dari kegiatan hari PIN ini kabar juga kan ada beberapa poin nih terutama Zero Hager pada 2030 ya itu seperti apa Bu mungkin kita termasuk negara yang waste nya tinggi ya food waste betul jadi begitu banyak makanan kita nomor 3 kalau gak salah setelah Amerika Arab Saudi Indonesia begitu ya begitu banyak makanan yang selama ini ternyata tidak termanfaatkan atau terbuang Mubazir Mubazir sangat-sangat Mubazir untuk kita mendapatkan satu butir beras bisa kebayang gak berapa lama itu diperolehnya iya tuh disini kebetulan kita menghadap kesawah sebetulnya ini ya itu mulai dari bagaimana petani itu mengolah lahannya ya membajak dulu membajak dulu kemudian membuat bedengan dan sebagainya kemudian membuat membidikan dulu membenihkan kemudian mereka nanam kemudian mereka pupuk mereka pelihara menjaga dari burung-burung mereka jaga dari burung-burung hama lainnya sampai kemudian panen dari bulirnya itu kemudian dipecahkan menjadi beras beras kemudian menjadi nasi nasi itu yang kita makan untuk satu butir aja begitu panjang perjalanannya gitu selama ini kita gak pernah berpikir itu kita ketika ada nasi di piring kita hanya memakannya mungkin dua per tiganya sepertiganya kita sisakan kita buang kita buang aja seperti itu satu udah pasti membuat apa sampah ya karena itu warna pun sampah organik tapi itu waste itu dan kedua itu kan makanan harusnya ketika dikonsumsi itu masih layak makan tapi kita tidak tidak care dengan itu bahkan prosesnya itu cukup panjang nah itulah yang akan coba kita ingatkan lagi kepada masyarakat untuk stop boros pangan jadi makanlah apa yang sanggup engkau makan jangan berlebih jadi kita kalau ngambil makanan itu kalau memang hanya cukup kue misalnya hanya kita merasa dua potong saya hanya bisa dua potong saya ambil dua potong aja jangan saya ambil empat potong kemudian dua potong saya makan dua potong saya sisakan itu mudah-mudahan kedepannya kita akan mulai bergeser ke arah itu supaya kita bisa menghargain pangan itu seperti apa jangan lapar mata mungkin bu juga ya karena gak mudah untuk mendapatkan pangan itu gak mudah betul-betul makanya saya jadi ingat juga kata-kata ibu saya dulu gitu kan itu makanan remeh abisin ambil berkahnya terus nanti kasihan tuh berasnya atau nasinya nangis betul jadi itu memang maknanya memang tadi ya perjalanan panjang luar biasa sangat-sangat panjang bayangkan untuk mendapatkan daging sapi yang satu potong kita butuh dua tahun minimal baru boleh dipotong sapi dipotong dengan satu ekor sapi kita hanya mengambil satu bagiannya saja tapi kita sudah mengorbankan satu ekor sapi sederhana aja seperti itu betul-betul betul-betul apakah kalau kita jalan-jalan bu ke restoran all you can eat ya kan banyak tuh ya daging-daging ataupun yang terbuang jadi makanya tadi semoga kita bisa tadi menghargai jangan sampai lapar mata karena tadi kita bisa menghargai pangan juga tapi mungkin berikutnya bu terkait dengan tadi ya mungkin bu Sekdis bisa menyampaikan kembali terkait dengan potensi pangan yang dari Jawa Barat karena kan kalau Fauzi tahu kan ubi cilam bu terus jagung di Garut ya kalau gak salah nah mungkin ada ada yang perlu di ekspos lagi gak bu kira-kira Hanjeli kita punya daerah wisata Hanjeli itu di Kabupaten Sukabumi tau gak namanya Hanjeli seperti apa iya Hanjeli itu berbiji ya biji Hanjeli itu kalau kita biasanya ada dibuat yang jajanan itu dibuat seperti bubur Hanjeli kemudian kue-kue dari Hanjeli ada es campur dikasih Hanjeli Hanjeli itu sekarang di kota Sukabumi itu sedang dikembangkan dan dijadikan wisata yang hadir luar biasa dari mancanegara bahkan hadir ke sana untuk melihat potensi Hanjeli di sana dan Hanjeli itu bisa untuk pengganti beras tadi bisa jadi pengganti beras salah satunya itu kemudian Mokaf tepun Mokaf tepun Mokaf itu adalah berasal dari singkong sampel gitu ya kalau kita selama ini mengenal ada tepung tapioca tepung tapioca tapi beda ini dengan Mokaf kalau tepung tapioca itu hanya diambil intisarinya saja ampasnya dibuang tapi kalau Mokaf ini sama dengan singkongnya dengan sampelnya itu jadikan tepung itu juga kan luar biasa kita banyak kan kita singkong kita juga banyak gitu ya terus ya tadi termasuk yang luar biasa buat kita adalah tadi ubi cilembu khas ya khas banget dan rasa yang sangat pas itu ada di daerah cilembu kalau ubi cilembu ditanam di daerah lain beda dia akan beda karena kandungan tanahnya yang khusus itu untuk ubi cilembu nah yang seperti-seperti ini akan kita angkat kembali ini ngomongin cilembu ngomongin tadi ibu ya jadi lapar tapi mungkin terakhir nih ibu dari harapan kita semoga masyarakat bisa tadi ya menghargai pangan juga bisa beralih juga karena banyak alternatif lah kita gak usah gak usah bingung lah gak usah galau mungkin apa nih pesan untuk masyarakat di akhir tahun ini terutama tadi dalam rangkaian kegiatan hari pangan sedunia oke ya dalam rangka hari pangan ini kita akan memperkenalkan tadi pangan-pangan lokal dan ini juga ini sekarang sudah November menjelang Desember itu biasanya ada hirup pikuk ya untuk menjelang Nataru ya Natal dan tahun baru itu kebutuhan pangan itu masyarakat jangan panik gitu ya jangan panik karena tadi banyak makan alternatif nanti ketika nanti harga ayam misalnya naik di akhir tahun boleh dong kita gak makan ayam kita bisa makan ikan misalnya kan banyak alternatif itu walaupun tetap gitu ya ayam itu menjadi karena mungkin banyaknya favorit gitu tapi jangan panik ya intinya jangan panik insya Allah kami dari pemerintah khususnya pemerintah provinsi Jawa Barat berupaya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap pangan-pangan pokok strategis jadi dengan hari pangan sedunia ini yang kita peringati nanti itu tingkat provinsi Jawa Barat di tanggal 25 November di kota Sukabumi kita berharap hari masyarakat untuk bisa menghargai pangan masyarakat untuk bersama-sama kita mengingat kembali pangan-pangan lokal kita tidak panik tidak panik baying tidak panik terhadap isu-isu bahwa pangan itu sulit mahal dan sebagainya marilah kita apa kita banggakan lagi diri kita dengan kita mengkonsumsi pangan lokal dan satu hal lagi stop boros pangan mau bazir lebar ya karena banyak juga mungkin saudara-saudara kita yang membutuhkan kita nanti juga ada kerjasama dengan teman-teman pemerhati pangan untuk kita dapat donasi dari rumah makan catering yang masih pangan-pangan yang masih layak itu kita akan sampaikan kepada teman-teman kita yang kurang beruntung untuk pendapatan pangan itu juga kita lakukan nanti itu juga jadi satu concern kita sehingga tadi kita menghindari setoros pangan dan tadi ada bahagian-bahagian masyarakat yang mungkin tidak seberuntung kita yang bisa dapat pangan dengan mudah gitu ya bisa mencicipin makanan di restoran dan sebagainya dan kesempatan nanti kita juga akan salurkan makan pangan yang masih layak konsumsi untuk kita berikan kepada teman-teman kita yang mungkin tidak seberuntung kita betul semoga dimudahkan dilancarkan juga dan semoga kita tunggu rangkaian lainnya yang ada di semoga bisa keliling Jawa Barat juga buku sekdis terima kasih Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanakan Provinsi Jawa Barat Dr. Hewan Indriantari Ibu Tari terima kasih sudah berbincang dalam podcast di PRFM semoga ibu sehat dan kapan-kapan kita mampir bu ke studio ya siap kita main ke studio baik demikian mungkin para pendengar PR dan juga masyarakat Jawa Barat berbincang bersama teman-teman dari DKPP Provinsi Jawa Barat semoga informasi benar-benar manfaat dan tadi mari kita hargai pangan kita kita hargai dan juga jangan sampai kita boros ya karena tentunya banyak sekali orang-orang yang membutuhkan dari tadi ya berkaitan dengan di laman kita boros ternyata banyak sodara-sodara kita yang ternyata bisa kurang beruntung ya untuk mendapatkan pangan yang berkualitas jadi yuk sama-sama kita boleh satu lagi enggak eh boleh ibu karena kita selain pangan kita juga melakukan pelayanan di hari itu kita ada nanti kita ada moyan veteriner mobil pelayanan veteriner karena yang melayani terhadap kesehatan hewan karena kita ada one health ya sehatan lingkungan kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan itu harus terwujud one health jadi ketika kita bicaranya adalah pangan kita butuh juga kesehatan sumber pangan itu apa ada ternak ada hewan dan manusianya gitu ya sehingga kita nanti ada pelayanan untuk itu jadi silahkan yang punya hewan-hewan kesayangan bisa hadir juga bisa diperiksakan hewannya sakit atau tidak kalau sakit silahkan silahkan dihobatin kalau sehat nanti bisa konsul dengan dokternya kemudian kita punya mobil pelayanan juga untuk diseduk capil kemudian ada mobil pelayanan dari bank BJB juga ada hadir di sana kemudian ada pelayanan dari samsat keliling juga ada ada pelayanan itu dan kita punya gelar pangan murah kita akan menjual 11 komoditi strategis dengan harga di bawah harga pasar jadi masyarakat sambil belanja bawa kucingnya diperiksain bayar pajak bayar pajak kemudian icip-icip tadi ada icip-icip ada pangan lokal dan sebagainya jadi komplit nanti di acara itu luar biasa yang lengkap ya jadi semua bisa bisa datang langsung ya nanti hari Jumat ini Jumat ini tanggal eh Sabtu tanggal 25 tanggal 25 November 2023 mari merapat ke lapangan lapang merdeka lapang merdeka sekolah bumi kota sekolah bumi jadi mangga warga Bandung juga mungkin sekalian ya mudik juga ke sekolah bumi biar tadi ya melihat kegiatan dalam rangkaian hari pangan sedunia di tahun 2003 terima kasih Bu Tarik semoga bermanfaat informasi ini dan sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cukup salam terima kasih 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 terima kasih